Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kedatangan kartu debit jenius atau kartu M mobile jenius disini bacaannya seperti ini teman-teman ya, yang di atas ini adalah isi alamat untuk menyampaikan atau pengantaran kartu jenius, kalian isi alamat pengantaran, ini adalah alamat pengantaran, maka kartu debit M jeniusnya akan dikirim ke alamat ini ya nah, kalau data yang sesuai KTP, saat kalian pengajuan ini adalah data sesuai KTP, disini ya teman-teman kalau ini alamat pengantaran kartu, nanti pas pengajuan ada keterangannya di aplikasi jenius, oke kita buka yang pertama, disini tidak boleh dibuka oleh siapapun kecuali oleh kalian sendiri ya disini ada plastik halus, kalian buka seperti ini terus kita buka seperti ini teman-teman ya nah, tampilannya awalnya seperti ini disini diantarkan oleh Ninja Express ya nah, bang kartu ini saya tidak sampai oke, nanti kita jelaskan teman-teman ya kartu ini sampai kalau alamatnya itu jelas dan nomor handphone kalian cantumkan ya di alamat pengantaran waktu pengajuan nah, kalau tidak sampai itu biasanya alamat terkendala ya dan bisa request ulang untuk cara request ulang caranya ada di deskripsi ya teman-teman saya kira tampilan belakangnya seperti ini disini sobek saja seperti ini teman-teman nah, kalau sudah di sobek kita buka dulu ini isinya apa itu ya nah, disini ada amplop disini ada kartu seperti ini kalian buka saja disini ada keterangan cara aktifasi MCard ya pada kotak MCard klik aktifkan memasukkan nomor CP dan pilih aktifkan aktifasi MCard berhasil disini jika saldo jenius isi saldo jenius MCard terkoneksi dengan saldo aktif seperti itu ya dan untuk mengisi saldo jenius kamu bisa transfer dari bank lain menggunakan kode btpn213 nah, cara mengetahui nomor rekening jenius disini ada di aplikasi ya nah, untuk kartunya kira-kira seperti ini ya teman-teman kalau dulu saya mengajukan nomor rekeningnya sama nomor rekening yang kedua tentunya berbeda ya ini adalah kartu jenius yang kedua saya karena akun yang lama tidak terpakai dan saya registrasi ulang ya nah, caranya itu tutup dulu akun lama baru kalian bikin lagi akun baru nah, disini ada logonya seperti ini artinya bisa kontakless ya kontakless itu apa? nanti saya jelaskan ya disini ada kartu sim seperti ini artinya bisa dikoneksikan ke ATM untuk menggesek ya teman-teman ini adalah rekening terbaru memakai chip seperti ini disini ada nama jelas disini ada nomor rekening disini tulisannya PISA Debit artinya ini adalah kartu debit kartu ini bisa dilakukan untuk transaksi online dimanapun kapanpun dan di seluruh dunia teman-teman ya karena jenisnya kartu PISA ini adalah kartu fisiknya kalian bisa menggeseknya ke manapun ya di ATM yang berlogo PISA seperti itu nah, kenali bunga atau biaya layanannya oke disini kalian sudah nomor nomor rekeningnya sudah ada nomor expeditnya sudah ada nomor sesuai nama kalian dan di belakang ada nomor security ataupun nomor CPP untuk nomor CPP ini biasanya di belakang ya 3 digit seperti ini teman-teman ya dan disini gak boleh di share ke siapapun ya seperti itu kalau sudah disini kalian bisa langsung bertransaksi ya dengan cara mengaktifkan nah, meskipun tidak dapat kartu MCard rekening jenius sudah aktif bisa digunakan transaksi online nah, tujuan kartu debit jeniusnya MCard jenius ini bisa diperifikasi oleh pembayaran ya teman-teman kalau ada nomor kartu ada expedit nanti diaktifkan terus ini bisa untuk memperifikasi akun Paypal kalian ya yang artinya kalau sudah diperifikasi akun Paypal dengan kartu jenius bisa ini bisa untuk memperifikasinya biar pembayaran kartu Paypal nya itu bisa dilakukan ya dan sukses dengan perifikasi jenius seperti itu teman-teman itu unboxing dan review dari kartu jenius nya ya teman-teman kalau pun tidak sampai kartunya kalian bisa request ulang melalui email ataupun melalui chat yang ada di aplikasi jenius nah, setelah itu untuk pusi-pusi kartu jenius ini nanti saya jelaskan di video-video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh